Berbagai dukungan terus mengalir untuk atlet Sumatera Barat yang tengah berlaga di pekan olahraga nasional yang ke-19 di Provinsi Jawa Barat. Dukungan tersebut datang dari anggota DPDRI Novi Chandra dan Danrem 032 Wirabraja Brikjem TMI Bakti Agus Fajari. Novi Chandra yang hadir di Siliwangi Bowling Center mengapresiasi kerja keras atlet dalam mengharumkan nama Sumatera Barat di pekan olahraga nasional ini. Meski baru meraih tiga medali emas, namun Putra Solo ini berharap para atlet tidak cepat berpuas diri dan terus berjuang untuk merebut kemenangan. Alhamdulillah pada hari ini kita di Sumatera Barat telah mendapatkan tiga medali emas, satu berak dan kabarnya kriket juga menyumbangkan satu medali perunggu. Dan dari informasi yang kita dapat itu belum dari cabang-cabang andalan atau unggulan yang diharapkan untuk mendulang medali. Nah yang pasti saya sebagai anggota DPDRI menganggap ini sudah merupakan hasil yang sangat luar biasa, pasti memotivasi bagi cabang-cabang yang belum bertanding dan cabang-cabang yang masih bertanding untuk menambah atau mendulang medali bagi Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu dan rem 032 Wira Beraja yang sekaligus tim monitoring Puntingan Sumbar juga mengungkapkan hal serupa. Jenderal Bintang satu ini juga mengucapkan selamat bagi para peraih medali emas. Ia berharap dapat menjadi pemacu semangat atlet-atlet lainnya. Tim monitoring ini akan men-support secara optimal kepada atlet-atlet kita yang sedang berlagah. Dalam waktu dekat ini cabang silat akan masuk pada semifinal dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke final. Ada tujuh kelas yang atlet kita masih bertahan dan harapan kita cukup besar. Cabang yang lain juga kita akan lihat mudah-mudahan semuanya bisa menghasilkan yang terbaik bagi Sumatera Barat. Saat ini Sumatera Barat baru memperoleh tiga medali emas, satu perak dan satu medali purunggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Erika Marta, Padang TV.